Kapolda Banten Irjen Pol Rudi Herianto Adi Nugroho berkunjung ke Kampung Tanggu Nusantara RW 14 Kelurahan Kuta Bumi Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Kamis, tanggal 11 Februari 2021. Jadi rangkaian kegiatan kunjungan Bapak Kapolda Banten bersama Dantrem 052 WK dan Bapak Bupati hari ini adalah implementasi daripada program pemerintah terhadap pemberlakuan PPKM skala mikro di tingkat RW. Jadi tadi Bapak sudah melihat sejauh mana kesiapan tingkat RW. Jadi PPKM ini dibangun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat. Jadi tadi sudah kita lihat bagaimana pelatihan tempat pemulasararan ya. Yang kedua bagaimana meningkatkan ketahanan pangan melalui pemberdayaan sumber protein melalui ikan dan sayur mayur serta buah. Nah ini merupakan hal yang sangat baik. Yang berikut Bapak Kapolda juga menyumbangkan swab antigen ya. Sebanyak 150 piscis ya. Dan bekerjasama dengan puskesmas kecamatan sebanyak 100 piscis. Jadi itu tadi disumbangkan Kapolda untuk melaksanakan aktivitas protokol kesehatan. Ya mengecek setiap masyarakat yang mungkin ada gejala ataupun misalnya sesuai dengan aturan kan setiap masuk di wilayah kan harus dilakukan pemeriksaan. Baik tes suhu ya. Cuci tangan dan paling tepat adalah swab antigen yang sudah kita siapkan. Nah ini tinggal bagaimana Pak RW, Pak RT bekerjasama dengan Pak Binsa dan Pak Binkam Kipmas serta tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakatnya. Ya mengajak masyarakatnya untuk bersama-sama membangun kesadaran ya. Mencegah dan memutus mata rantai COVID ini dengan cara yang tadi ya. Menggunakan masker, membiasakan diri menggunakan masker ya. Ini jadikan adaptasi ke depan baru. Jadi tanpa masker kayaknya kita nggak enak ya. Ya yang kedua selalu membersihkan, mencuci tangan. Nah tadi kita lihat di depan rumah sudah ada cuci tangan. Itu bagus ada sabun. Kalau saya pakai ini karena saya berada kemana-mana ini contoh ya. Nah ini kita mulai dari diri kita sendiri. Dengan harapan seluruh warga di RW ini bisa selamat, bisa sehat, bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena saya lihat tadi sudah cukup bagus ya. Sumber daya manusia di sini dikelola dengan baik, diberdayakan dengan baik. Nah harapannya apa? Kita semua bersinergis antara pemerintah, polisian, TNI, masyarakat yang paling utama. Itu bergandengan tangan, membangun sama-sama, bersinergi sama-sama untuk menyelamatkan kita semua. Insya Allah kalau kita Indonesia sehat, ekonomi kita juga bangkit. Ini perlu konserta daripada masyarakat semua, khususnya teman-teman media. Ya untuk ikut mengedukasi masyarakat, agar masyarakat muncul tumbuh besar kesadarannya dan bisa selamat semuanya. Terima kasih telah menonton!